Kita ambil catatan dan Alkitab, saya kasih judul sederhana. Kasih. Ya, kasih. Kasih bukan sesuatu yang lemah. Kasih itu kuat. Sebab kuasa tidak membuat Tuhan terkagum sama kita. Kuasa dia punya. Tapi kasih itu menjadikan kita serupa dengan anaknya. Kalau kita mau hidup kita itu dipenuhi dengan terang, kita nggak meraba dalam kegelapan, tidak tersandung jalan, hiduplah dalam kasih. Kalau mau langgeng sama Tuhan, ya hiduplah dalam kasih. Saya ajak kita buka langsung dari surat Rasul Kasih. 1 Yohanes, fasal yang ke-3, ayat 11. Judulnya di Alkitab kita, Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. 1 Yohanes 3, ayat 11-18, saya bacakan dulu. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mulai dengan ayat 11 dulu saya bahas ayat per ayat. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, kata Yohanes Rasul Kasih itu. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi berita yang kita dengar dari mulanya. Ternyata, kasih itu perintah lama, tapi juga perintah baru. Di fasal 2 nggak usah dibuka, Yohanes mengatakan begini, Aku ingin mengingatkan kamu akan perintah lama yang sudah kamu dengarkan dari firman, tetapi perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Maksudnya apa ya, kasih itu perintah lama dan perintah baru? Kasih itu perintah Allah, kasih itu setua. Kasih itu setua usia Allah, karena Allah adalah kasih. Allah adalah alfa, permulaan segalanya. Dia adalah omega, akhir segala sesuatu. Jadi jangan pernah kita itu merasa, kita nggak dikasihi, kita kurang kasih. Itu udah kuno. Kasih yang ditawarkan kepada Anda, yang menyelamatkan Anda dan saya ini, usianya udah 2000 tahun di Kalvari. Bahkan selama Allah ada, demikianlah kasih ada. Kasih itu perintah lama, tapi juga perintah baru. Maksudnya begini, perintah untuk kita saling mengasihi, itu sudah ada dalam firman Allah. Kalau di Alkitab kita, sudah dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh, mencuri, jangan berjina, itu semua kan berporoskan pada kasih. Lalu setelah itu dibaharui di zaman perjanjian baru, lewat pengajaran dan teladan Yesus. Yesus berkata, dua perintah utama, seluruh rangkuman 10 perintah Allah. Kasihilah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu, lalu kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Perintah lama ini, perintah lama. Tetapi juga perintah baru begini maksudnya. Setiap kali Tuhan suruh Anda mengasihi si Edi itu, padahal Edi itu merugikanmu. Itu perintah baru, kok bisa? Karena dulu, zaman Musa 10 perintah Allah, Edi belum ada. Anda disuruh mengasihi suami, yang selingkuh melulu, disuruh doakan dia gak boleh benci. Itu perintah baru, padahal kasih doa perintah lama, sudah ada Alkitab dari sono-sononya. Sudah dari sejak Allah ada. Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Kekal selama-lamanya. Karena sekekal itulah kasih. Karena Allah adalah kasih. Tapi ketika Anda disuruh mengasihi dan mengampuni, pasangan yang melukai hati, itu perintah baru. Karena suami Anda, baru ada di zaman modern ini. Dan gak ada yang modelnya seperti suamimu. Dia satu-satunya yang bisa melukai imu seperti itu. Karena kasih itu perintah baru. Kita disuruh mengasihi anak-anak kita, anak kita baru lahir. Anak milenial. Kita mengasihi dan membesarkan anak dalam takut akan Tuhan. Itu perintah baru. Karena itu jangan pernah berkata, Tuhan, aku gak mau. Biarin orang lain aja yang mengasihi. Kalau Tuhan memerintahkan Anda mengasihi seseorang, jangan lewatkan kesempatan. Itu kesempatan emas untuk taat pada perintah yang baru. Kalau kita mau memberikan persembahan pada Tuhan sesuatu yang dia belum punya ceritanya, padahal Tuhan punya segala sesuatu, kasihlah seseorang sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Kalau Anda lakukan itu, Anda satu-satunya yang bisa mengasihi dia dengan cara begitu. Itu berkenan kepada Allah. Itulah korban persembahan yang Allah belum miliki, padahal Tuhan punya segalanya. Perintah untuk mengasihi itu datangnya dari Allah. Perintah untuk mengasihi sebuah kesempatan untuk bermitra dengannya. Perintah untuk mengasihi adalah korban yang harung di hadiratnya. Sebab perintah itu baru. Karena itu janganlah engkau dan aku melanggarnya. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi seseorang sekalipun susah, lakukan kalau Tuhan perintahkan. Karena Anda satu-satunya yang bisa taat sama Kristus tentang hal itu. Itu membuat ketaatan Anda unik sepanjang sejarah. Itu membuat Anda posisinya istimewa di hadapan Allah. Kalau Anda taat dan setia, Anda satu-satunya sejak Adam dan Hawa dan sejak Allah ada dalam kekekalan selama-lamanya. Setiap kali Anda mengasihi, itu persembahan baru untuk Tuhan. Be proud, my friend. Banggalah kalau Anda bisa mengasihi. Karena kasih selalu memukau hatinya. Kalau mau menangkap hati Allah, bukan lewat kuasa. Dia punya banyak, masih kembalian-kembalian. Kasih satu-satunya Anda yang bisa lakukan. Dan perintah itu fresh, sekarang secara segar diberikan kepadamu. Siapa yang Tuhan suruh Anda kasihi hari ini? Berlombalah. Lakukanlah. Jangan ragu. Alkitab mengatakan di ayat 12, Rasul Yohanes memberikan ilustrasi tentang seorang figur di Alkitab yang tidak mengasihi atau gagal untuk mencintai. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sebenarnya bencinya kain itu bukan karena benci sih sama adiknya. Tapi karena iri. Payah kalau semamanya hati kita gak diisi sama kasih itu segala virus masuk ke dalamnya. Iri, benci, hawa nafsu, serakah. Namakanlah satu persatu. Pengganti kasih itu seribu satu. Tapi kasih hanyalah satu-satunya. Karena kasih itu sangat perlu. Tanpa kasih gelap semuanya. Di fasal 2 juga ada tertulis gini gak usah dibuka ayat 20. Karena barang siapa mengasih dia ada di dalam terang. Dan terang itu ada di dalamnya. Berarti kasih itu satu-satunya tombol terang di dalam jiwa kita. Gak bisa dinyalakan dengan iman. Iman bisa memindahkan gunung hanya kasih yang mendatangkan terang Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kasih kita gak akan merabah dalam kegelapan. Gak susah mengenali rencana Allah. Percayalah hidup dalam kasih itu bukan sesuatu yang lemah atau orang muda hari ini katakan sesuatu yang cupu atau yang gak berarti. No, 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 no. Who says that love is weak? Love is strong. It's stronger than death. Hidup aku mengatakan cinta lebih kuat dari maut. Gara-gara kasih Yesus turun ke dunia. Yesus datang ke bumi menembus dosamu dan dosaku karena kasih dia bangkit untuk anda dan saya untuk mempersiapkan rumah di sorga. Semua karena kasih. Sebenarnya tanpa kasih bahaya. Hidup seseorang tanpa kasih semua setan akan masuk. Satu rumah tanpa cinta segala macam kejahatan ada di dalamnya. Pengganti kasih itu banyak. Tujuh roh lebih jahat. Ayat 13 Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Dibenci itu biasa. Jadi jangan pernah ya. Kita itu kalau dibenci seseorang tidak disukai. Itu lalu kita bawa stres dalam kehidupan. Gak perlu sih. Jangan kamu heran Ayat 13 sudah katakan kok. Dunia ini penuh benci. Jadi please don't be surprised. Don't be stressed. Jangan terkejut. Jangan stress juga. Jangan depresi. Dibenci itu biasa. Being hated is ordinary. Mengasihi itu yang ekstraordinari atau luar biasa. Fokuskan hidupmu pada kasih. Kalau hidup kita difokuskan pada kasih dibenci orang pun kita gak akan kerasa. Sungguh. Kalau kita mulai merasa tingkatkan kasih di dalam tank atau di dalam tabungan hati Anda. Karena kasih melenyapkan banyak ketakutan. Kasih menutupi banyak kesalahan. Kalau kita dibenci karena kesalahan kita ya janganlah kita defensif atau membela diri. Evaluasi perbaiki. Tapi Anda tidak perlu merasa gimana. Asal hati Anda sudah dibenarkan asal Anda bereskan Anda berubah pujianmu datang dari Tuhan. Kasih sayangmu itu gak defisit kalau datang dari Kristus. Sekalipun kalau Anda berubah ya katakanlah Anda punya kesalahan Anda mengaku salah sama seseorang. gak tentu orang itu mau mengampunimu loh. Tapi kalau Anda tetap setia pada pertobatan Anda Anda tetap tekun pada perubahan kasih dan pujianmu datang dari Tuhan. Ingat ya sumber kasih itu bukan orang. Bahkan bukan papa mama bahkan bukan saudara bahkan bukan suami istri. Sumber kasih itu Kristus. Kita hanya bisa mengasihi hanya Allah lah yang adalah kasih. Saya bukan kasih. Ujian saya adalah mengasihi. Tuhan menempat dan membentuk saya dalam kasih. Tapi saya bukan kasih. Anda bukan kasih. Kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Jadi kalau Anda berbuat salah kepada seseorang lalu Anda menyesal orang itu gak tentu mau ngampuni. Itu urusan dengan Tuhan. Anda jangan begini ya. Aku udah minta ampun kok kamu belum maafkan. Gimana sih kamu itu? Jangan bela diri. Jangan serang kembali. Kalau yang salah tahu diri. Tapi Anda gak usah merasa harus dikasihi karena Anda berubah. Kalau Anda berubah itu kebanggaanmu sendiri dengan Tuhan. Kasihmu datang dari Kristus. Dibenci itu biasa apalagi termasuk saya bukan apalagi tapi dibenci itu biasa termasuk jikalau kita ini gak salah. Orang gak salah aja bisa dibenci loh. Itu habil salah apa sama kain? Dibenci karena iri. Emangnya sukses itu dosa. Emangnya berbuah itu salah. Emangnya kalau maju itu berarti kita itu jahat sama orang lain. Emangnya kalau dipakai sama Tuhan itu emangnya kalau dipakai sama Tuhan itu berarti saya harus berhutang budi dengan orang lain. Kalau kita itu ditunjukkan sama Tuhan perkenanan disertai itu apakah itu melanggar manusia di sekeliling kita. jangan kamu heran saudara apabila dunia membenci kamu. Biasa aja lah. Gak usah dibawa stres segala. Ya sekalipun kalau kita gak salah pun jika lo dibenci anggaplah itu bukan hanya salib. Berani gak anggap itu mahkota. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup ayat 14 yaitu karena kita mengasih saudara kita. Barang siapa gak mengasih ia tetap dalam maut. Jadi kalau orang gak mengasih dia tetap dalam maut. Ayat 15 ini sesuatu unik. Saya coba akan eksplorasi. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Coba perhatikan dengan teliti. Setiap orang yang membenci saudaranya ini bisa rumah tangga, keluarga, saudara kandung, sepupu, saudara jauh. Tapi mungkinkah Yohana sedang menulis pada gereja setiap orang yang membenci saudara seimannya kan juga bisa adalah seorang pembunuh manusia. Dia seorang kain. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh artinya pembenci dia bukan bunuh nyawa tapi seorang yang membenci saudaranya disamakan dengan seorang pembunuh manusia dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Kata tetap ini mencuat dalam hati saya. Seorang pembunuh tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal. Kalau tetap berarti pernah dong. Saya tidak berani spekulasi. Oke, saya tidak masuk ke teologi ya. Tapi saya ajak kita untuk tidak meremehkan bahaya dosa benci. dosa benci itu so powerful sekali sampai-sampai di ayat ini terkesan orang tersebut sang pembunuh manusia atau seorang yang membenci saudaranya terkesan hingga dia kehilangan keselamatannya. Ini saya sebut ngerinya dosa benci. Saya tidak berani mencetuskan bahwa itulah kebenarannya. sebab saya yakin keselamatan dari Tuhan itu kuat. Tuhan itu tahu siapa menjadi miliknya. Tidak seorang pun bisa mencuri orang-orang yang telah diselamatkan dari tangannya. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan. Tapi ayat ini berkata tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Tata tetap terkesan seolah-olah pernah memiliki hidup yang kekal. Tetapi gara-gara dia memilih untuk membenci dan bertekun di sini dia menjadi seorang pembunuh manusia di mata Allah sehingga dia tidak bisa tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Be very careful dengan roh kepahitan. Bukan hanya mengkamirkan banyak orang dan memecah belahkan, mencerai-beraikan. Orang yang memilih dirinya menjadi seorang hater terhadap sesama, menjadi seorang pembenci sesamanya, jangan-jangan dia akan menyalipkan Kristus untuk kedua kali. Karena yang Kristus paling benci adalah orang yang tidak mengasihi. Bukan orangnya, dosanya maksud saya. Yang Kristus paling tidak suka adalah dosa kebencian. Be very careful dengan hate, dengan perasaan benci di dalam hati. Jangan di-entertain, jangan dihiburkan di hatimu, jangan ditumbuhkan dalam jiwamu, jangan dimanjakan perasaan itu, selesaikan segera. Ayat yang ke-16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Garis bawahnya kata, kita pun wajib. Jadi kasih itu bukanlah kita mengasihi sesama. Kasih itu karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Saya bisa mengampuni bukan karena saya punya pengampunan. Saya mengampuni karena saya sudah terlebih dulu diampuni. Saya bukan sumber pengampunan itu. Saya juga bukan sumber kasih itu. Aku bukanlah kasih. Kalau saya bisa mengasihi, itu karena Tuhan pinjamkan. Kalau saya bisa mengampuni, karena saya terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Makanya kata kita pun wajib itu respon hati yang benar. Kita pun wajib itu mengembalikan. Itu barang benda asing di dalammu. Kasih dan pengampunan itu. Kalau Anda dipinjamkan loan dari bank sorga, Anda pun harus memberi cuma-cuma. Kan Anda memperolehnya juga dengan cuma-cuma. Apa yang telah Anda perbuat untuk membuat dosamu diampuni? Tidak ada. Apa yang kita persembahkan sehingga kita dikasih? Apa sih di dalam diri kita itu yang lovable? Tidak ada sama sekali yang patut dicintai. kita ini sampah di mata Tuhan kain kotor tapi kita dipungut jadi anaknya. Kita pun wajib mengasih seperti itu. Jangan berkata kok enak? Kok enak? Tidak bisa aku tidak mampu. Apa susahnya hanya menyalurkan? Tok itu bukan barangmu. Jangan-jangan tidak bisa mengampuni itu bukan karena tidak bisa mengampuni tidak mau melepaskan. Makanya saya selalu katakan kepada saudara seiman yang susah untuk memaafkan. Lepaskan pengampunan. Anda bahkan tidak perlu mengampuni. Lepaskan saja pengamunan. Itu akan mengalir sendiri. Keran macet itu bukan karena airnya tidak mengalir. Karena ditutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat itu dosa baru. Itu pemberontakan. Aku tidak mau mengapa. Padahal Tuhan sudah taruh itu. Itu bukan barangmu. Tuhan suruh lepaskan kalau kita mau membantah. Tidak susah sebenarnya mengampuni atau memaafkan atau mencintai atau mengasihi. Kita pun wajib. Jadi dari sini kita mengerti dulu. Hakikat kasih kasih itu bukan perasaan ternyata. Kasih itu adalah kewajiban. Bukan perasaan. Lebih gampang sih kalau kita mengasihi orang yang kita cintai. Di level ini mudah sekali. Atau kita mengasihi orang yang kita sukai. Kan ada kita kan punya daftar orang-orang favorit di hidup kita. tapi lebih 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 sukar untuk mengasihi sebagai bentuk kewajiban. Ketika kasih menjadi salib atau kasih menjadi wajib di saat kita harus mengasihi orang yang kita sendiri benci atau tidak sukai. Nah disitulah tantangannya. Sama susahnya juga kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Orang yang terlalu mengasihi dirinya sendiri ketika dia dibenci dia susah mengasihi kembali. He loves himself too much. Tapi kalau kita mencintai Tuhan kita pasti akan melepaskan pengampunan. Because it's not about us. Saya ngerti makanya itu di Alkitab dikatakan kalau kamu menyapa orang yang menyapa kamu apa upahmu? Orang dunia juga bisa begitu. Kalau kamu mengasihi orang yang baik sama kamu apa upahmu? Orang jahat juga bisa demikian. Tapi jika kalau kamu mengasihi orang yang membencimu memberkati orang yang mengutukimu dan berdoa bagi mereka upahmu besar di sorga. Dari ayat-ayat ini saya merenungkan bahwa kasih memang diuji lewat kedekatan. Diuji lewat kedekatan. Karena kita dekat akan banyak ujian. Itulah sebabnya banyak orang digocoh kasih itu di rumah. Kasih juga diuji lewat ketidak cocokan. Kita tidak bisa berkata kita sungguh-sungguh mengasihi orang itu sebelum diuji sampai ketidak cocokan terjadi. Karena gampang sekali kalau orang itu cocok sama kita kita mengasihi atau kita merasa mengasihi dia. Tapi sampai hingga terjadi ketidak cocokan baru kelihatan warna aslinya. Dan kasih juga akan diuji di tingkat tinggi lewat kejahatan. Orang yang jahat sama Anda. Nah disitulah kasih Yesus jadi murni protein sempurna. Tidak ada campur tangan manusianya. Betul-betul Anda hanyalah hamba yang taat mengasihi karena wajib atau karena salib. Kita pun wajib itu salib. Kasih terbesar itu dikalfari. Di salib itu Tuhan wujud dan demonstrasikan kasih sesungguhnya seperti apa. Kalau kita cinta sama orang itu orang itu sudah cocok sama kita dia favorit kita itu kasihnya masih campuran sih. Itu kasihnya campuran. Tapi waktu kita ditampar pipi kanan kita kasih pipi kiri nah itu kasih sejati. Ayat 17 Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimana kasih Allah Bapak dapat tetap di dalam dirinya anak-anakku Ayat 18 Marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah maksudnya kasih tidak boleh hanya jadi teori boleh jadi pengajaran tapi harus dilakukan firman kayak begini tidak bisa berkata setelah selesai renungan ini renungannya selesai renungan ini gak bisa selesai yang saya bagikan sekarang ini renungan ini hanya bisa diutarakan setelah itu harus Anda lakukan dan saya juga Marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan apa dengan perbuatan dan dalam kebenaran katakan dengan perbuatan katakan dalam kebenaran katakan dengan perbuatan dan dalam kebenaran dengan perbuatan dan dalam kebenaran bagaimana caranya mengasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran saya kasih tiga poin seperti biasanya supaya Anda ingat rangkuman renungan hari ini satu mengasih dalam doa yang benar gimana sih caranya kita itu mengasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran Satu, dengan mengasihi dalam doa yang benar. Jangan sampai kita gagal di level TK. Ini level taman kanak-kanak kasih. Jangan ada ill will, jangan ada ill wishes, jangan ada niat buruk di hati. Jangan mendoakan orang celaka. Paham maksud saya? Dalam doa kalau gagal, gagal total kelakuan. Perbuatan perkataan, pikiran, semua hancur lebur. Doa itu level satu taman kanak-kanak. Nggak boleh fail di situ. Kasih Tuhan terlalu banyak di hidup kita. Kita pinjamkan beberapa dalam satu kejadian, dua kejadian. Kita nggak akan defisit cinta kasih sayang. Kasih Tuhan dalam hidup kita itu loh. Kembalian-kembaliannya aja, tak terhingga. Masa sedikit tips untuk orang yang nggak layak. Susah sekali untuk kita mengasihi. Minimal dalam doa ya. Kasihi musuh-musuhmu. Kalau mendoakan orang yang kita cinta, itu sudah biasa. Tapi kalau kita bisa mendoakan musuh, betapa kuasanya, betapa hebat dan hebohnya doa kita bagi orang-orang yang kita kasih. Betapa Tuhan akan mendengarnya. Level iman doa itu bukan iman, tapi kasih. Iman yang bekerja melalui kasih. Jadi kalau kita doa buat orang yang kita cintai, Tuhan setengah tergerak. Biasa bagi Tuhan. Tapi kalau kita bisa doakan musuh-musuh kita, nanti waktu kita mendoakan orang yang kita cintai, Tuhan berkata, Ini makhluk kasih. Orang ini tahu hatiku. Tidak mungkin luput jawaban doa itu. Tuhan menakar laut dengan telapak tangannya. Tuhan menakar pengabulan doamu dengan doamu bagi musuh-musuhmu. Maka doa bagi orang-orang yang Anda cinta, didengarkannya. Jangan gagal di level TK. Lepaskan cepat, segera lepaskan pengampunan. Mengasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran yang pertama adalah mengasih dalam doa yang benar dulu. Jangan salah doanya. Biar dia tahu rasa Tuhan, hukum dia, kasih kutuk segala sesuatu. Jangan begitu. Nomor dua. Mengasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran itu berarti mengasih dengan sikap hati yang membangun. Catat. Mengasih dengan sikap hati yang membangun. Minimal positive attitude. Setelah kita berdoa, tunjukkan sikap hati yang positif minimal. Yang membangun. Jangan sampai attitude atau sikap hati Anda itu kepaitan sarkas atau sarkastik. Sinis. Tidak usah yang begitu-begituan. Sikap hati yang positif itu banyak. Ya kita lihat positifnya saja. Bro bilang gitu. Ini membentuk kita. Dan kita doakan saja supaya dia bertobat. Kalau memang orang itu salah ya. Kita doakan saja supaya orang ini berubah. Tidak perlu Anda harus melakukan lebih dari itu. Mungkin Tuhan hanya suruh Anda berdoa saja. Mungkin Anda bukanlah agen perubahan yang Tuhan akan utus dalam kehidupan orang itu. Karena Tuhan tahu imanmu pas-pasan. Tapi kalau Anda bisa doa saja dan lulus di mata Yesus. Mengasih dengan sikap hati yang membangun. Kasih itu bukan dengan kata-kata. Tunjukkan sikap hatinya. Ya tunjukkan. Dan kalau ketemu juga orangnya kalau kebetulan siapa tahu harus ketemu. Apalagi kalau serumah atau sekantoran. Put on. Seperti kita pakai pakaian kita gitu dress up. Kita mau ganteng, mau cakep, mau cantik. Tahu enggak kecantikan batinnya atau ketampanan jiwa. Itu sama pentingnya. Put on your best attitude. Itu bukan pura-pura. Tapi harus disengaja. Kalau aslinya kita ada dan hawa. Kalau aslinya kita kain yang bunuh hapil. Jadi jangan pernah kita berkata just be yourself, be yourself. Nanti kita jadi jahat. Be your best Christ-centered self. Jangan hanya jadi dirimu sendiri. Jadilah dirimu sesuai kehendaknya. Dirimu yang seperti Kristus. Kalau saya mau jadi diri sendiri. Saya enggak ada di sini sekarang saat aduh. Saya mungkin sudah kepahitan sama orang. Sudah marah, sudah kecewa sama Tuhan. No, no, no. I'm not being myself now. I'm being my Christ-centered self. Saya tidak menjadi diri sendiri sekarang di depan Anda. Saya menjadi diri sendiriku yang seperti Kristus. Atau seperti yang, yang seperti dia kehendaki. Put on the best attitudes. Pakai atau kenakan seperti pakaian. Sikap hati yang membangun. Bangun dirimu sendiri dulu. Bangun orang lain juga. Yang terakhir, mengasih dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mengasih dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Bukan perbuatan apa, saya enggak tentukan. Karena kita perlu selektif tindakan kita. Saya sebut selective actions ya. Enggak tentu Tuhan itu suruh kita melakukan berlebihan. Kadang-kadang yang proporsional saja. Saya pernah sekali juga berurusan dengan seseorang yang susah to deal with. Atau susah sekali untuk diatasi. Jadi apapun yang dilakukan ya. Saya sudah lakukan semua yang saya bisa sebagai manusia. Tapi orang ini tetap bukan hanya enggak berubah. Tapi tetap jahat. Jadi yang saya lakukan adalah saya harus menjauh. Karena saya rasa itu baik untuk orang ini dan itu baik untuk saya. Ketika saya menjauh ya. Kalau saya ditanya sama orang yang tahu kejadian-kejadian. Tuhan enggak suruh kita berlebihan. Kadang-kadang berjalan di tempat itu cukup baik. Asal sikap hati kita benar. Dan kita juga kemungkinan apa yang proporsional adalah menjauhi orang-orang tertentu. Jika lo itu tidak berurusan denganmu. Tapi bercerai bukanlah suatu opsi kalau dalam pernikahan. Atau marah, ngambek itu juga bukan jalan. Anda harus mengerti sendiri proporsional apa yang baik. Jangan defisit kasih juga enggak perlu berlebihan. Minimal gini ya, minimal ya. Remember the golden rule. Minimal ingatlah peraturan emasnya. Apakah peraturan emas itu di Matius dikatakan begini. Apa yang Anda inginkan orang lain lakukan kepadamu? Lakukan itu. Do unto others what you want others to do unto you. Minimal kalau Anda mau tahu perbuatan seperti apa. Yang patut saya lakukan dalam situasi ini. Kalau begini berlebihan. Tuhan juga enggak suruh saya berkorban. Kalau begini kurang defisit. Apa yang harus kulakukan? Selalu timbang. Tanya pada dirimu sendiri dalam situasi ini. What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan dalam situasi demikian? Atau what would Jesus have me do? Apa yang akan Yesus suruh saya lakukan? Jangan lakukan berdasarkan emosi Anda atau perasaan. Nanti berabe jadinya. Tanya dulu Tuhan lakukan apa ya situasi ini? Atau Tuhan mau aku lakukan apa? Yang proporsional. Minimal ada golden rule peraturan emasnya. Apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada dirimu? Lakukan itu dulu. Satu, dua, tiga. Mengasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu berarti mengasih dalam doa yang benar. Dua, mengasih dengan sikap hati yang membangun. Tiga, mengasih dengan perkataan yang, dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.